Dan semuanya kemudian dikulik satu persatu, termasuk juga oleh Snook Horgrohnya yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Usmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo kemudian kita kenal ini berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang Habib Uthman ini dipengaruhi Snook Horgroh, Snook Horgroh itu datang belakangan. Bukan dipengaruhi, tapi koleganya, kolega. Walaupun misalnya katakanlah Snook Horgrohnya ini datang belakangan, dijemputlah sama beliau surat-menyurat dulu. Memang ada merosalah, ada surat-menyurat antara Habib Uthman dengan Snook Horgroh sebelum Snook Horgroh datang di Jakarta. Kalau Raja Aceh dulu, Sultan Aceh dulu disurati sama Ratu Wehelminah, suratnya dirobek, menolak kerjasama apapun alasannya. Pantang bagi kami untuk menerima perintah daripada penjajah. Pantang bagi kita untuk bekerjasama dengan penjajah. Itu bung di Aceh bung. Di sisi lain, orang-orang kolonial mendeploy, mengerahkan berbagai kelompok misionari, sama seperti yang diterjunkan di India, yang kemudian menciptakan berbagai kelompok enklav-enklav perbedaan agama di India. Yang dilakukan oleh East India Company, dan di Indonesia dilakukan oleh VOC. Sama polanya. Habib Uthman selama menjabat jadi mufti, tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian, sudara begitu Senok Hugrong datang, sudara Senok Hugrong ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Uthman. Ya, memang disembunyikan. Ada sebabnya. Kenapa? Ya, karena perang lah, Beb. Beb, ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai Furyanya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Njid Nyantum. Njid Nyantum itu kan teman akrabnya Senok Hugrongnya. Sahabat baik, mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda. Sepertu juga jenya Senok Hugrongnya. Mengapa mereka kemudian berusaha mengacak-acak kita dengan bandul politik yang disebut dengan The Shifting Strategy of Global Game ini? Ini yang kita alami hari ini. Akar-akar politik berideologi kekerasan inilah kemudian yang menjadi berbagai hantu kita hari ini. Dari berbagai kerentanan-kerentanan agama yang dijadikan sebagai tunggangan-tunggangan politik untuk mencapai tujuan kekuasaannya. Terciptanya Al-Qaeda, ISIS, dan berbagai organisasi teror di Indonesia. J-I, J-A-D, J-A-K, J-A-T, J-A-S, M-M-I, M-I-T, M-I-B, N-I-I, Khilafatul Muslimin. Ini semua karena punya-punya cita-cita politik daulah khilafah. Kelompok FPI juga ingin menegakkan khilafah. Bahwa Al-Khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-Khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi enggak mesti nunggu 20 tahun, enggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019, kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 salat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Siap bersatu? Siap. Siap bersudara? Siap. Siap rebut Indonesia? Siap. Takbir. Allah. Yang mengatasnamakan Habib-Habib dan sebagainya. Dan ini kemudian memecah belah. Para habaib ini datang ke Indonesia dengan menggunakan basis dasarnya tesawuf, kerendah hatian, tapi hari ini gara-gara politik, para habaib juga berpolitik dan saling mencaci maki satu sama lain. Politik semua, Pak, yang merusak. Siap turunkan Jokhodok? Siap. Siap turunkan Jokhodok? Siap. Siap lensirkan Jokhodok? Takbir. Allah. Makanya kemudian pemecah belahan itu terjadi di sini. Semua bermain. Dan kita semua hari ini orang-orang Islam yang betul-betul begok, mau aja. Dikasih infiltrasi ideologi semacam ini. Mereka merasa ingin memberdayakan, ingin menjayakan Islam. Padahal mereka sedang dalam jebakan Batman. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik ketahulatan Indonesia. Bahwa semua agama mengalami kerentanan kekerasan-kekerasan yang berbasis radikal, ekstrim, dan teror ketika mereka terlibat dalam kepentingan-kepentingan politik. Ini kemudian membuat orang-orang Eropa, kolonial Eropa, membuat satu kesimpulan bahwa semua kelompok agama ini harus dijadikan mesin-mesin politik sebagai alat untuk menghegemoni negara-negara jajahan. Lalu diutuslah 25 orang Eropa untuk berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi Buddha, untuk ingin tahu apa kelemahan Hindu, kelemahan Buddha, dan kelemahan Islam. Mulai kapan ngaku alisunna wa jama'a ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan anda karena hanya kepentingan sesaat, anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang? Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan Datuk-Datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada anda, tapi kami, Datuk-Datuk kami semuanya datang kepada anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Datuk kami adalah bukan makan harta anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya anda muhibbin, anda cinta kepada habaib, anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Ditemukanlah rahasia kelebihan dan kekurangan dari setiap agama itu. Islam terutama, kemudian dibuat satu kesimpulan bahwa orang Islam jangan sampai berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang Islam diharuskan untuk diperkenalkan dengan cita-cita politik. Kalau orang Islam ini berkenalan dengan cita-cita politik, maka mereka akan saling tikam sesama orang Islam dan mereka akan saling bunuh sesama orang Islam. Mereka akan cenderung menghabisi siapapun yang berbeda dengan keimanannya. Siap korbankan nyawa demi habaib? Siap korbankan darah demi habaib? Siap korbankan nyawa demi habaib? Siap korbankan nyawa demi habaib? Siap! Allah wakbar! Siap berpelawan! Tidak penulian zaman! Kita akan berpelawan sampai ajar! Saya ingatkan kepada semua teman Islam, siapkan senjatamu! Siapkan senjatamu! Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Siap! Takben! Takben! Sehingga akhirnya apa? Agama mengalami kerentanan untuk dipakai sebagai alat melegitimasi berbagai perjuangan-perjuangan politik untuk menguasai negara. Apakah di dalam Islam sejarah ini dimulai hari ini? Tidak! Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zulhuwaisiroh At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najat. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi gonimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan perkataan, kelompok ini yang nanti kelak, kelompok ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, yang menjadi liar dan sulit dikontrol orang lain ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya sampai tenggorokannya saja. Tidak sampai kepada hatinya. Maka kalian para pejabat, kalian para pemerintah, cukup sudah kalian tindas kami, cukup sudah kalian tipu kami, cukup kalian bikin kami sengsara dengan berbagai macam hal dan perkara-perkara. Cukup sudah, jangan sampai kami mulai bertindak, jangan sampai kami mulai berdiri, jangan sampai kami mulai bangun. Kalau sudah hilang kepertahankan kami sebagai rakyat kepada kalian para pejabat, maka jangan salahkan kami, kalau kami gulingkan kalian dari kungsi-kungsi pemerintah. Saya mau tanya, as wajah siap bersatu tidak? As wajah siap bersatu tidak? Siap habisi aliran sesat? Siap habisi PKI? Siap habisi Kristen Nadikal? Takbir! Allah Barat! Yang Pilpres di Indonesia, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Mau legapan? Nggak baca kitab ini. Nggak baca kitab. Mau soh jadi kiai. Bukan kiai ini. Alsu kau. Wallahi balsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Jadi kalau ulama dulu, nasionalisme, pendeta, pastor, memutuskan bahwa Pancasila ini adalah wadah bersama, ini nggak salah Pak. Secara genealogis ini mengakar kepada pemikiran berbagai agama. Saya mengatakan bahwa Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang. Tidak pernah. Kalau Nabi Muhammad jangan dibaca. Nabi Muhammad ini punya sifat maksum. Dihindar dari kesalahan. Tapi pasca kenabian, after the prophet era, umat Islam selalu gagal untuk memwujudkan mimpi-mimpi politik. Gulafa Ur Rashidin gagal. Mengapa saya berani mengatakan gagal? Tiga, bahkan saya mengatakan empat dari halifah paling utama itu juga mati terbunuh. Bani Umayyah, enam dari halifahnya mati diracun. Cucu Nabi mati diracun. Saidina Hasan, Saidina Hussein dibantai di Padang Karbala, dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang kepalanya, lalu diarak di jalanan di Demaskus dan kemudian ditepuk tangan. Kemudian setelah itu, ditaruh kepalanya di Baskom, dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah, rajanya. Nah ini karena apa? Karena politik. Permusuhan sunni dan siah bertahan sampai hari ini. 1.421 tahun. Karena apa? Karena politik. Persoalan politik, Pak, mengatasnamakan agama. Semua kejahatan akan terlihat terhormat. Yazid tidak pernah merasa salah. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi membunuh Saidina Ali, sepupunya Nabi, mantunya Nabi, tidak pernah merasa bersalah sampai dibakar hidup-hidup pun dia tidak menyesal. Karena dia merasa membunuh orang.